Pada hari ke-14 pasien jatuhnya pesawat Air Asia Kizat 8501 di perairan Selat Karimbatas, Kalimantan Tengah, tim DVI Rumah Sakit Bayangkara berhasil mengidentifikasi dua jenazah. Dua jenazah asal Malang dan Surabaya ini selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dua jenazah korban pesawat Air Asia Kizat 8501 yang hari Sabtu berhasil diidentifikasi adalah jenazah atas nama Susandini Liman, wanita 38 tahun asal Malang, dan jenazah atas nama Justin Giovanni, 9 tahun. Kedua jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah yang pertama diambil pihak keluarga adalah jenazah Justin Giovanni, sementara jenazah Susandini Liman masih menunggu kedatangan keluarga. Justin Giovanni menjadi korban pesawat Air Asia Kizat 8501 bersama kedua orang tuanya dan kakaknya. Hingga saat ini jenazah sang ibu Indah Juliansih dan kakaknya Niko Giovanni sudah teridentifikasi. Sementara jenazah sang ayah Hermanto Tanus belum ditemukan atau belum teridentifikasi hingga hari Sabtu. Tim Divai Rumah Sakit Bengkara sudah berhasil mengidentifikasi 29 jenazah. Dan jenazah yang belum teridentifikasi sebanyak 19 jenazah. Terima kasih telah menonton!